Belagat aneh supir sebelum bikin mobilnya masuk rel kereta sengaja ingin celakai semua penumpang. Insiden satu unit mobil tiba-tiba masuk ke jalur rel kereta api di Sumpio, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengejutkan warga sekitar. Pasalnya, pengemudi mobil bernomor polisi B1559 NCQ itu bak sengaja merangsak masuk ke jalur rel kereta api. Terkait kejadian tersebut, salah seorang penumpang mobil itu pun mengurai kesaksian mengejutkan. Ternyata, memang insiden naas itu terjadi karena kesengajaan supir. Dilansir Tribun News Bogor.com dari Tribun Banyumas, peristiwa mobil masuk ke jalur rel kereta api itu terjadi pada Rabu 11 April 2023, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Semula kondisi lalu lintas di sana tak mengalami kendala, hingga akhirnya warga dikejutkan dengan sebuah mobil yang mendadak masuk ke perlintasan kereta api, hingga membuat perjalanan di stasiun tampak terhenti. Turut menyaksikan kejadian tersebut, manajer Humas Daup 5 Purwoker Tok Kris Biantoro mengungkap fakta, bahwa posisi mobil tersebut berada di tengah rel kereta bukan karena tertabrak kereta ataupun terlempar. Tidak ada yang nemper, itu mobil yang belusuk sendiri. Sementara aman, kereta penumpang kondisi masih longgar. Kami berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk datakan kren, jelas Kris Biantoro. Di impun dari laman Instagram at andreli48, penumpang yang berada di mobil tersebut berjumlah 9 orang. Sementara untuk supir terkuak identitasnya, supir tersebut berinisial C. Supir dan para penumpang berasal dari Jambi dan hendak menuju ke Purworejo, Jawa Tengah. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Terkait insiden mengejutkan itu, salah seorang penumpang mengurai cerita tak terduga. Kesaksian penumpang Terkait insiden mengejutkan itu, salah seorang penumpang mengurai cerita tak terduga. Dilansir dari kompas.com, penumpang mobil tersebut bernama Takwa menceritakan kronologi mobil tersebut masuk hingga melintang di tengah rel kereta api. Awalnya diakui Takwa, ia dan rombongan berangkat dari Jambi dengan keadaan tentram. Namun suasana berubah janggung, usai supir berinisial C beristirahat di sebuah warung. Selesai beristirahat, gelagat aneh mulai ditunjukkan oleh sang supir. C beberapa kali berusaha untuk menabrakan mobilnya ke bus. Supir berusaha menabrakan mobil ke bus yang lewat, ungkap Takwa. Melihat kelakuan supir, para penumpang termasuk Takwa pun meminta C untuk istifar. Mengikuti instruksi tersebut, supir justru semakin melakukan tindak nekat, yakni dengan sengaja mengendarai mobilnya hingga masuk ke rel kereta api. Di momen itu, sang supir berujar bahwa dirinya ingin semua penumpang celaka. Supir membawa mobil masuk ke rel, kata supir biar mati semua bersama, kata Takwa. Mendengar ucapan supir, penumpang pun panik. Usai berjalan satu kilometer tepat di atas jembatan Sungai Angin, supir bantik setir ke kanan. Hal tersebut membuat mobil tersebut melintang di tengah rel kereta api. Setelah mobil berhenti, supir langsung kabur, hujar Takwa. Kasus tersebut pun segera ditangani Polresta Banyumas. Segera menangkap supir berinisial C tersebut, polisi akhirnya mengetahui fakta. Bahwa pria C tersebut positif menggunakan narkoba. Kasus reskrim Polresta Banyumas, kompel Agus Supriadi mengatakan hasil tes urin positif mengandung narkoba jenis metampetamin dan ampetamin. Saat ini supir tersebut masih diperiksa di Polsek Sumpiu. Terima kasih telah menonton!